Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya teman-teman dan pemirsa semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips cara membuat charger aki atau chest aki dengan alat seadanya saja untuk alat yang perlu disiapkan adalah sebuah trapo trapo 5A ini untuk merek terserah kesepaan pemirsa yang perlu diperhatikan adalah keluaran trapo jangan melebihi 15V yang efisien dan efektif itu di bawah 15V maksimal untuk charger aki itu 15V soalnya kalau melebihi dari 15V itu akan menyebabkan aki cepat rusak untuk trapo nya sendiri juga cepat rusak begitu kira-kira teman-teman dan untuk yang lainnya mendukungnya adalah dioda 6A wajib 2 BC terus elko ini ukurannya 50V 50V 6800 micro terus 2 capet buaya terus kabel secukupnya terus kabel AC ini untuk colok listrik langkah pertama adalah pemasangan dioda untuk pemasangan dioda jangan sampai terbalik untuk stripnya ini ini anoda ini katodanya jangan sampai terbalik begini untuk dipotong dirapikan untuk yang kaki 2 ini dihubungkan ke sini 12V 12 sama 12 sini lalu disolder lalu disolder untuk kedua elko nya ini jangan juga jangan sampai kebalik ini yang minus ini yang plus yang plusnya tidak ada garisnya yang minus ada garisnya yang min ini dapat sini CT yang plusnya dapat sini begini lalu disolder lalu disolder kurang lebih begini lalu untuk AC nya kabel AC nya itu dikasih disini 0 sama 220 kosong sini kalau ini terbalik kiri kanan tidak ada masalah terbalik pun pepas pun pepas pun pepas kira-kira kurang lebihnya seperti ini coba kita tes dan kita ukur keluaran dari sini kita tes terus menggunakan akumeter yang minus dapat CT yang plus ini terukur 15,85 ini seharusnya itu ada 12 berhubung jadi 15,82 ini ada LQ nya kalau tanpa LQ itu tegalanya hanya ada 12 worth coba kita lepas LQ nya untuk membuktikan bahwa tanpa LQ itu ada 12 worth kita coba sini saja kita coba kita ukur kembali nah terukur 12,79 tanpa LQ kalau LQ ini disambung itu tegangannya menjadi 15 coba kita sambung lagi otomatis tegangan akan menjadi 16 nah untuk langkah selanjutnya yaitu kabelnya yang menuju ke kaki kita sambung juga kabel hitam ke kosong ke CT CT tabelnya yang merah itu ke plusnya nah sini sudah sekarang tinggal pasang cabetnya cabetnya buaya nah ini yang merah merah yang hitam itu hitam kita potong kita rapikan terus kita solder sini sini Sudah, ditutup Sekarang kita coba Terus, kita putuskan ada tegangannya Terus kita hubungkan yang plusnya ke agi plus Ini yang plusnya, yang minusnya sini Ini tinggal colok Selesai Tinggal nunggu 2 jam sampai agi ini penuh Oke, cukup sekian Kiranya ada salah ucap Atau kurang pas Dan kurang berkenan di hati Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan akhersalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan akhersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih